Tidak ada kecil irwa, tidak ada yang menyangkut kepada masyarakat yang sekitar itu. Karena jelas kan perusahaan juga tahu, seperti yang setioritas tadi. Mana perusahaan ini sekarang tidak utuh, Pak. Gitu masalahnya, tidak utuh. Dengan tidak utuh ini harus hati-hati gitu loh. Hati-hati mana batas haknya masyarakat, mananya hak perusahaan. Nah hak perusahaan ini, oh ini Pak, mana hak Bapak. Jangan nanti lepas kucing dalam kamu, kan. Dan lebih bagus yang ngomong jelas sekarang ini, nanti daripada belakang nanti ribut kita tidak baik juga. Bukan orang lain juga kan, masyarakat Malinau juga, pemerintah Malinau juga kan begitu lah. Itu yang mungkin saya sampaikan pada tempatan yang baik ini, nanti itu di-clear, Pak. Nanti saya juga nanti tidak mengatakan, oh ini batasnya. Pasti ada yang pihak yang tahu persis batasnya, Pak. Tapi tak kenyataan, yang tahu sahabat-sahabat-sahabat yang hak mereka yang di-jibah pada tahun berapa itu, saya tidak ingat, cuma penenampuan, kapisipuan, saya tidak ingat, Pak. Cuma saya ini, sekalian satu, mertua kan saya di-jibah, Pak, juga dari situ. Nah, dari matua saya ini, ya, kasih itu saya, Pak. Nah, itulah yang tadi, yang sejak kok lewat. Nah, memang ada anggota saya kerja di situ, bilang, eh, takut kali, Pak. Tadi pagi dia, Ros. Kita tapi kerja, kemana di rincit, Pak. Oh, rincit di mana mereka? Kalau jalan saja, wajar saja itu, silahkan. Tapi kalau mereka rincit itu, tidak kena sudah, maka itu saya langsung ke sini, Pak. Nah, untuk, supaya maksudnya itu, masalah ini nanti ada, anunya lah, clear-nya untuk di-resisi kembali lah, masalah itu. Nah, gini nih, Om, saya silakan, setelah, kami-terima kasih, untuk saya lakukan ini, ini permintaan dari pemerintah daerah, seberapapun dari anud itu, yang menjadi slot untuk, apa tadi namanya, yang dihubakan, nanti, prinsip seandung kedua, nanti, masyarakat yang di-diri-diri kita panggil, ikut serta di dalam, yang kedua ini, tanya anu nih, oh, rentasi juga, tarik, anu saja, slot saja, nanti kalau kedua itu, baru semua masyarakat yang dihubung. Saya setuju, ya, tapi itu namanya kerja berapa kali? Itu kerja dua kali. Maksud saya, sedikit banyak, ya, saya ini orang paham, Pak, orang mengerti, negara-negara hukum. Maksud saya, mana batas in hutani, yang tidak, yang dirhaknya, nah itu, tapi, yang Bapak maksud ini kan saya paham, seperti Pak Martinus, Pak Jumari, atau kawan-kawan yang lain, ya kan, ya, itu nanti dipanggil, kalau ada mereka masuk-masuk itu diatur lah, secara bagaimana baiknya. Itu memang tanahnya in hutani, Pak, gitu loh. Kalau Bapak bicara tadi, kalau kita lihat, ini kan ponyol namanya. Yang bukan hak bu in hutani kok diplot juga kan, itu dalam masyarakat, Pak. Kita ini ngerti, Pak. Tapi kalau haknya perusahaan in hutani, misalnya ada seorang buka lahan di sini, ada gisek di sini, ada bangun anu di situ, Nah, nanti diatur, mana yang nanti dilepas oleh Pemda atau perusahaan, itu diatur nanti, Pak, di kedua, maksud Bapak tadi, saya setuju itu, Pak. Tapi yang saya maksud ini, paling tidak kan batas itu yang penting dulu, batas antara haknya perusahaan dengan masyarakat. Tidak ada sebatasnya, Pak, tidak semuanya perusahaan punya, tuh. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Supaya ini klik, ya lah. Tidak, masalahnya kita ini sudah ada, Pak. Jejak lama itu sudah ada. Ada sebagian itu yang tidak ada itu, karena saya lihat itu juga ada niatan menghilangkan jejak itu dari masyarakat juga. Ada yang ditebang, tapi step-nya masih ada. Betul, Pak. Jadi kami ini hanya mengesan jejak lama saja, Pak. Saya tahu, Pak. Bukan saya tidak tahu. Maksud Bapak itu betul. Itu yang lokasi lahan in hutani, Pak. Ya, iya, memang kami. Sekarang kan yang lahannya. Bukan yang bukan, gitu loh, Pak. Yang batas. Kalau Bapak itu tahu, setuju, Pak. Atau akal? Sekarang saya bilang ini jelas. Yang bukti, Pak. Pak Jumari, ya. Pak Martinus. Itu sudah Pak Daryus, ya. Ada ya. Nah, serius. Buka gitu, Pak. Itu di atas tanah in hutani, Pak. Yang saya bicara ini. Cuma yang saya bicara ini di luar. Di luar ini hutani, Pak. Yang sudah dihiba awal 10 tahun berapa kejadian itu dihiba. Satu kilometer atau segitu, Pak. Itu. Ya, kemarin dari awal itu sudah ada juga itu. Ada. Ada kemarin. Sudah ada bahasan, walaupun tidak detail. Tapi ada itu. Ada isu itu. Sudah dihari. Itu nanti kami ini bukan penentu kebijakan, Pak. Kami di lapangan. Nanti itu, kalau misalnya ada begitu, ada waktunya. Nanti mungkin Bapak diundang atau keluarganya diundang. Nanti dibahas itu. Jadi, kami ini. Ada masalah, Pak. Memang perlu. Karena ini kan ada kekeliruan, Pak. Kalau tidak ada kekeliruan itu, paling nanti yang terlibat, misalnya kan batas in hutani, misalnya kan, Pak. Yang ada di, ini kan masyarakat punya sudah di luar in hutani. Nah, ini tadi punya masalahnya. Ada yang buka-buka di situ, nanti diaturlah dengan. Pemerintah ataupun hutani. Itu yang kita masuk. Yang saya bicara ini, ada kekeliruan itu. Ini kan kita punya. Itu di plot semua, Pak. Sampai ke sini sudah. Nah, ini kan tidak masuk. Yang saya lihat di lokasi tadi, Pak. Kalau tidak keliru, Pak. Ngapain saya bicara, Pak. Kalau masalah yang ada mungkin membuka lahan hutani, itu nanti antara hutani ataupun pemerintah, ya, Pak. Kan ada solusi, Pak. Begitu. Semuanya itu kan ada jalan keluarnya. Cuma saya ini bicara, masalah ada kekeliruan yang Bapak survei tadi. Gitu loh. Masih lihat, wah, ini sudah di luar. Nah, dan kemudian juga masyarakat yang di sekitar itu seperti Pak Penias sama yang dan dia punya keluarga di situ. Tidak tahu dia ada, Pak. Ada juga. Apa suatu baik. Gitu. Nah, saya tenang di situ, Pak, sama Pak Penias itu. Tapi kalau yang perusahaan harus intan itu, saya tidak tahu yang temakan itu. Itu nanti dari perusahaan saja nanti lihat yang mana yang sudah kenakan. Apa, nama, tergarap masyarakat. Karena kalau kita ngomong-ngomong, Pak, lahannya kalau intan itu banyak sudah digarap masyarakat, bukan yang disini saja. Ya, di daerah lain itu tidak ada. Tapi ini sudah perusahaan dengan masyarakat sudah tidak bisa juga dipertahankan. Karena hukumnya ini kan perusahaan ini hanya kayunya. Tanah itu tetap apa, tuan tanah. Tidak saja, Pak, ini keluarga depan. Nah, mungkin ini saja, Pak. Sekedaran, Pak, saya menyampaikan ini supaya nanti di tanah sampaikan kepada yang bersangkut sama. Supaya duduk masalahnya kan tidak simpan selur nanti. Nanti kalau pada saat ukur kembali nanti kan paling tidak dibat masyarakat-masyarakat yang sekitar. Itu pasti itu, Pak. Ya, itu maksud saya, Pak. Iya, Pak. Pemerintah pun, terterang saja, tidak menginginkan juga, Pak, ada perselitian antara masyarakat dengan pemerintah ataupun keadaan. Itu yakin saya hal itu tidak mungkin terjadi. Ada pun dalam, ada pun keadaan. ada pun keadaan. Ada pun keadaan. Saya yang selalu dari semua orang-orang yang Ini mungkin termasuk yang pasir, Pak. Dalam hal ini, ya, kita yang tadi, ya, secara pribadi, ya. Yang di Tentabiru, karena jatukan kita mau ngomong, nyaring-nyaring, tapi kita menjelaskan sesuai dengan masalah. Dalam kesempatan itu, ya, mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Itu katanya di atas pondok. Di atas punggung, Pak.